Komisi 11 DPR RI meminta Menteri Keuangan untuk mendorong adanya peta jalan arah kebijakan dalam pengelolaan cukai hasil tembakau. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Dolphi OFP, dengan tegas menyinggung adanya standar ganda kebijakan pemerintah. Dolphi menyinggung di sisi hulu atau produksi, pemerintah mendorong adanya menjaga daya dukung ke petani tembakau, sehingga meningkatkan produksi dan penyerapan tenaga kerja. Namun di sisi hilir, pemerintah ingin perokok semakin berkurang. Hal tersebut membuat kebijakan cukai hasil tembakau dinilai tak maksimal. Selain itu, Komisi 11 juga menyinggung keputusan kenaikan cukai tanpa persetujuan komisi. Hal ini dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan, dan diharapkan pemerintah tidak mengambil keputusan sepihak ke depannya. ...pertambah, produktivitas bertambah, itu di sisi hulu. Di sisi hilirnya, pemerintah ingin prevalensi turun. Anggaran kesehatan, dampak terhadap akibat rokok juga bisa ini. Nah ini kan nggak nyambung jadinya. Bertentangan di satu sisi, di sisi produktivitasnya didukung. Di lain sisi, dampaknya mau diatasi. Terima kasih telah menonton!